udah gue dari titik yang segala sesuatu itu Tuhan yang atur Tuhan mau datengin mau ambil terserah lu ditinggal Mas Hirwan gua udah mempersiapkan itu five-four-three-two-one and close the door Maya Estianti ya Omdet Omdet apa nih ganyanya apa anak motor naik motor gaya males-males cita yuk fashion week gaya ini baju rumah nih baju tidur ya jadi gue kalau lagi lagi males-lagi males tuh udah pakai model jaket kulit aja hatinya lagi males kesini bukan lagi males terus lagi enggak tahu sih pakai fashion apa udah model hati jaket aja karena kelihatan atas ya bawahnya iya betul-betul-betul tetapi bisa naik motor bisa dong motor gede bisa Oh serius-serius motor gede bisa bisa aku dulu pernah syuting film juga jaman nosik SMP ya SMA SMA itu ada motor gede ya terus waktu syuting videoclip lelaki Boya Darat aku nyupir naik motor tri langsung mutlu yang nyetir nggak pakai standar nggak serius aku seneng kecil nakal berarti ya manjat-manjat pohon gitu ya enggak sih tapi agak sedikit tomboy iya nakal amanya panjat pohon lah ya di genteng Iya dipanggil sekolah Ya iya Gitu Dipanggil sekolah gue juga dipanggil sekolah Eh bukan, orang tua gue Gak sampe sih, cuman ada beberapa kali yang dipanggil sekolah Waktu mungkin jaman SD Kenapa lu berantem ya? Berantem? Gue tuh dari Lu berantem nonjok ya? Gak tau ya nonjok apa gak ya, gue lupa SMA sih itu Ada satu nyakar, jambak, ada satu tonjok kayak cowo Lu tonjok kan? Lu anak karate kempu soalnya Lu anak karate kempu Walaupun cuman ban putih ya, dua-duanya ya Oh justru ban putih tuh lagi panas-panas ya Iya 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 Cuman penasaran gitu loh Apa yang kita pelajari berguna tidak gitu kan? Karena gue cewek Dan gue gak suka cewek itu Gimana ya Dari awal gue masuk TK, hari pertama Itu Gue udah ngeliat temen gue cewek Digangguin temen-temen gue cowok Dan gue gak tau Melindungi temen-temen cewek itu gede banget Jadi gue bisa berantem Nonjok Demi ngelindungi temen gue cewek Oh tapi memang kalau cowok ditonjok cewek Kayaknya udah berhenti deh Pasti Makanya harus dilawan sebenernya Tapi bener yang gue bilang tuh Kalau lu karate ya ban putih atau ban kuning Itu lagi panas-panasnya loh Lagi pengen Lagi pengen show off Dan pengen-pengen Ini berguna gak gitu kan? Iya bener Melindungi perempuan terutama Melindungi perempuan Melindungi diri sendiri maksudnya Ya gak apa-apa Melindungi perempuan juga gak apa-apa Tapi anda bukan feminis kan? Bukan Atau feminis? Bukan Sebenernya gue tuh gak ada masalah dengan feminis loh Tapi Eh feminis maksudnya Yang Cewek itu harus Cewek itu Harus ini Harus ini Sedikit Sedikit Tapi bukan yang cult yang Enggak Enggak Tapi aku paling gak suka Ini ngomongin Aku apa gue apa lu ya Ini semuran lah ya Gue paling gak suka ngeliat Kalau cewek itu dianggap yang kedua Gue pengen cewek itu sejajar dengan laki-laki Walaupun dalam rumah tangga Lelaki adalah mengambil keputusan Tetapi dalam hal apapun Perempuan tuh harus punya hak yang sama gitu Sebenernya kalau menurut gue gini Bukan hal atau hak yang sama Kalau menurut gue gini Bisa saling menghargai dengan kemampuan dia masing-masing Yang gak mungkin dilakukan oleh lawannya Kalau menurut gue Iya Karena kalau menurut gue Kalau betul-betul genteng lebih baik cowok sih Ya kalau cewek bisa kenapa enggak? Ya lu Ya lu Lu kan manjat pohon Jangan disamain dengan cewek-cewek lain Yang kerjanya tidak manjat pohon dong Gimana sih Ya umur lu berapa sih? Sama kita 76 Serius Iya Tapi gue kelinci Oh gue naga Iya Gue awal Januari 76 Oh Lu tau gak ya Menurut penelitian Bahwa orang-orang zaman sekarang itu Terlihat jauh lebih muda Dibandingkan orang-orang yang zaman dulu Jadi kalau zaman dulu Umur-umur segini Itu terlihatnya udah tua banget Zaman dulu ya? Iya Iya kan Mungkin zaman dulu belum ada teknologi botulinum toksin Belum Sekarang sudah ada Belum Belum Botok belum ada Filler belum ada RF belum ada Iya Dan katanya yang paling penting itu Karena zaman sekarang itu ada sunscreen Oh gitu ya? Iya Karena katanya zaman dulu ketika belum ada sunscreen Itu kulit-kulit kita tuh menua dengan cepat Gitu ya Jadi ada penelitian yang dibandingkan gambar usia Dari 40-50 tahun yang lalu sama gambar sekarang Usianya sama Orang-orang zaman dulu Terlihat jauh lebih tua dibandingkan zaman sekarang Ya itu belum botok zaman dulu Menurut gue sih Iya bener sih Lo botok nggak? Botok lah Gue juga Yaudah lah ya Kalau nggak botok Anda ketawa Tidak mungkin tidak keriput dong Efer Ya ini lah kita udah hampir 47 ya Iya Gak apa-apa kalau gue sih gak apa-apa Nggak ada masalah Oh nggak ada masalah Gue nggak ada masalah Orang mau operasi Kayak mau apa Gue tidak ada masalah sama sekali Gue juga Bukan urusan gue Lo mau operasi Lo punya duit Ya silahkan aja Iya Kalau itu bisa bikin lo bahagia Iya kan Kenapa nggak Iya Dan itu bisa bikin lo pede Percaya diri Iya Ya kita bukannya Kalau menurut gue ya Kita bukannya Tidak menghargai apa yang diberikan Ya tapi kalau kita bisa Gini deh apa bedanya sih Sekarang lo pakai filter di Instagram Iya Hah Kalau lo pakai filter di Instagram Lo nggak menghargai dong apa yang dikasih Ayo Ya cuma kan kadang-kadang Ada yang beranggapan bahwa Merubah mukap apa yang diberikan Tuhan Tidak boleh Filter anda di TikTok Merubah pemberian Tuhan Filter anda Tapi kan bukan di badannya Iya Lo nggak pernah lihat filter ada cewek jelek Tiba-tiba jadi cantik Apa nggak merubah Wah hidung bisa tiba-tiba lancip Iya Orang gue lihat pakai filter aja di Instagram Gue anjing gue ganteng banget Iya sih Iya kan Iya Iya kan Gue sih nggak apa-apa Kalau misalnya lo punya duit Lo mau ngakuin apa yang dengan hidup lo Selalu happy sih Aku nggak Nggak peduli gitu loh Iya Gak ikut campur juga Hak masing-masing Yang hormatin aja gitu kan Betul-betul Kita juga kalau mau julid juga nggak mau Karena dia punya duit kok Dia suka-suka dia dong gitu loh Betul Bukan buat kita Iya makanya bukan minta sama kita gitu kan Kalau lo punya duit juga Misalnya gini ada orang yang Yang ah dia akan operasi gitu Ya mungkin kalau lo punya duit juga mungkin Nggak akan hal yang sama kali gitu Hahaha Iya sih Iya kan Mungkin ya Kita bicara mungkin ya Maaf maaf Mungkin loh ya Mungkin betul Ya tapi kalau gue juga begitu Iya kan Cowok juga butuh perawatan Iya dong Perawatan ini betul Udah mulai berubah sih Stigma bawa perawatan tuh Hanya punya-punyai kaum perempuan Sekarang udah berubah bawa cowok-cowok juga Merawat Dan aku kebetulan juga punya klinik kan Itu tuh punya klinik ya Punya Karena aku punya penyakit rosas ya Yang mukanya tuh gampang kayak ada jerawat Terus merah Itu nggak bisa sembuh Itu kayak semacam autoimun Otoimun kan Bukan Tapi semacam itu Oke Terus orang selalu bilang Kenapa muka lo nggak mulus Selalu kayak ada jerawat Beruntusan gitu Emang lo kamu nggak mulus? Kadang-kadang kalau lagi Keluar negeri Kan pasti kan kena matahari Itu pasti kumat Oh ya? Iya Apa keluar bintik-bintik gitu Bintik-bintik gitu Terus kayak jerawat Banyak gitu Oh Tapi bisa diobatin nggak? Bisa dikendalikan Tidak bisa disembuhkan Bisa dikendalikan nggak bisa disembuhkan? Iya Berarti pakai apa? Cortisol steroid? Laser Laser Oh gitu Diredam doang Diredam doang Karena memang nyakit nggak bisa So it does look like autoimun kan Basisnya Semacam tapi bukan Tapi bukan autoimun Tapi nggak bisa sembuh Udah selamanya aja Terima aja gitu Iya Tapi kan sekarang dengan teknologi yang Iya Eh manusia punya kelebihan dan kekurangan Kekurangan gua kebetulan Itulah rosasya itu Ya nggak apa-apa Tapi kan bisa ditutupi dengan berbagai macam Make up bisa nutup Klinik bisa nutup Ember Yang penting punya duit Itu paling ini Aku setuju Aku setuju banget Orang tuh harus punya duit Betul Orang bukan Bukan Duit itu segalanya Duit itu bukan segalanya Tapi kalau nggak ada duit juga nggak enak bos Gitu kan Nah kalau gua mengatakan begini loh Gua pernah debatan sama orangnya Orang bilang Wah duit itu bukan segalanya Begini-gini-gini Kita tuh hidup harus Ya menerima apa adanya Ada sebagainya Gua-gua perdebatan gua cuma satu gini Eh bro Gua bilang Lu kalau ngebantu orang seneng nggak? Seneng Gua tanya Lu gimana ngebantu orang kalau lu nggak punya duit Lu bisa ngebantu orang Ketika lu udah kaya dulu Kalau hidup lu pas-pasan ngebantu orang Susah Ya tergantung ya Kita punya duit Kita buat apa dulu Investasi bantu orang dan sebagainya Nggak ada masalah Dan bullshit lah Kalau orang bilang Duit bukan Duit tidak bisa membeli kebahagiaan Gua nggak setuju loh Ya pelengkap sih Menurut gua bahagia itu dari pikiran ya Iya betul Tapi duit melengkapi Menyempurnakan Gini-gini-gini Duit tidak bisa memberi Memberikan Tidak bisa membeli kebahagiaan Betul The fact is Tidak ada satupun di dunia ini Yang bisa memberikan kebahagiaan Kalau lu tidak merasa bahagia Iya Iya dong Lu punya keluarga yang sempurna Lu punya suami yang baik Punya anak yang baik Tapi kalau otak lu tidak bahagia di sana Lu nggak akan bahagia Itu Itu betul Karena ada orang yang bener-bener yang Udah punya duit banyak Suatu saat pernah ngomong Gua hidup gua nggak bahagia Gua bingung loh Bisa nggak bahagia ya Iya Karena mindsetnya lu Besetnya mindsetnya lu Iya Kalau kita sama-sama kita samain Yang satu sakit cancer Satu sakit cancer Satu punya duit Satu nggak punya duit Lebih bahagia yang punya duit dong Mestinya sih Iya dong Kalau kena masalah yang sama Kalau ke dokter nggak pusing bayarinnya Betul Kalau kena masalah yang sama Jangan kalau kena masalahnya beda ya Nggak ada urusan Itu malah Gua kalau doa sama Tuhan Itu gue selalu bilang gini Ya Allah Kasih aku rejeki Supaya aku bisa bersedekah dong Betul 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 Karena buat gua kebahagiaan adalah Berbagi Iya betul Kalau berbagi lu Mau nggak mau lu harus punya dulu Supaya lu bisa berbagi Kalau nggak gimana dong Iya Kalau nggak bisa berbagi apa yang berbagi Betul Jadi Kalau dibilang Kalau misalnya gini Cari pasangan yang Apa ya Aku bilang mau ponakan-ponakan Ya kalau cuman ganteng doang mah Nggak ada otak sama Nggak ada dompetnya juga percuma Kalau misalnya dia mukanya Mohon maaf gitu kurang Dengan dompetnya tebel dan pintar Termaapkan Cari kayak gitu Ya kan Bentar 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 Lu nggak bisa ngomong gitu loh Lu nggak bisa ngomong gitu loh Orang otak pintar Itu pasti nanti akan dompetnya tebel Orang yang kreatif pintar Pasti dia akan survive dengan kehidupan Muka ngaruh nggak? Ya kalau dompetnya tebel pasti termaafkan Lama-lama Lama-lama Termaafkan ya Iya bener sih Ya memang bener sih Iya dong Contoh ada Ada beberapa seleb yang Kita lihat pasangannya Biasa-biasa Mas Hirwan nih ya Oke Terus sama satu lagi Orang Korea K-pop ganteng banget Ya Yang satu Mas Hirwan nih Kayaknya gitu Pinternya gitu nih Yang satu biasa-biasa aja Lu pilih mana? Ya Mas Hirwan lah Jangan anggap lu udah nikah sekarang Ya gua nggak Jangan dulu nganggap dong Aku ngomong sama Mas Hirwan Bahwa aku tuh Gue tuh Paling nggak bisa ketemu sama orang pinter Kenapa? Jatuh hati Karena Ini ada orang ganteng lewat Gantengnya kayak mungkin oke lah BTS lah lewat gitu Sama orang pinter ngobrol di depan gua Gua akan jatuh hati sama orang yang pinter ini dibanding sama si BTS ini gitu loh Kenapa? Karena pinter itu Gak tau ya menurut gua tuh Tapi cewek seksi Iya ya 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 Smart dan seksi Seksi dan Kayak Google gitu loh Jadi kita apa aja ngerti Jadi kalo Kita sebagai orang yang hidup Pasti ada yang akan mengalami sebuah masalah ya kan Dia bisa memberikan solusi ya kan Dengan orang pinter itu kreatif itu Pasti dia akan survive dimanapun dia berada ya kan Tapi nafsu beda nggak? Beda? Enggak maksud gua nafsu ya Nafsu seks-seks Kalo orangnya ganteng banget Atau kalo gua cowok orangnya cantik banget sama satu pinter banget Gua tetep pilih yang pinter Secara seks Nafsu nggak lu? Pasti pada akhirnya gua akan termaafkan itu tadi Karena gua pinter itu mengalahkan segalanya Kalo gua, kalo lu tanyanya gua Kalo gua bilang gua akan nafsu sama orang yang cantik Untuk beberapa saat Oke Begitu Oon kan Si? It feel kan Itu, itu, itu Betul Iya dong Kalo untuk, untuk one night stand gitu ya Mungkin ganteng dan cantik Oke lah gitu ya Tapi kalo begitu diajak ngobrol dong dong kan Males Kayaknya udah cepet pulang yuk 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 Kajadi deh mundur kayaknya langsung atrap aja deh gitu Yuk yuk, yuk blok telepon yuk yuk gitu Enggak blok juga kali Ya ghosting yuk Lo pernah di ghosting emang? Belum pernah sih Belum pernah sih Gue juga gak pernah ghosting orang Oh gitu ya Gue gak pernah ghosting orang Menurut gua ghosting itu lemah Gitu ya kenapa? Ya karena ya kalo memang ya Ya mau udah ya udah aja Ya ngomong aja jujur aja gitu Kenapa harus ghosting? Ya kalo buat gue loh ya Ya kalo gue ghosting tuh Ya kalo ribut berantem terus bubar Nah Tapi bukan tiba-tiba gua Gak bisa juga saya ghosting Ya aku juga gak ngerti Tidak bisa saya kalo ghosting Wah Instagram saya Rame dong nanti Mungkin kalo saya tidak terkenal Saya bisa ghosting Tapi kalo gue gak pernah lo Lo gak pasti gak? Mungkin Gue gak bisa jawab dong Gue Tidak mengalami hal itu Mungkin 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 Itu sama pertanyaannya dengan lo Gue kalo nanya gue Gue pijit plus-plus gak Gue akan jawab lu enggak Karena lo terkenal Karena tidak mungkin Saya kesana Kalau gue cowo sih Gue gak ngomongin kesana sih Iya Makanya Iya Kalau ditanya tuh Mau pijit plus-plus gak Kenapa? Ya gimana ya gue bilang ya Itu orang tau gue semua Ini gue tanya sama lo ya Lo tipe orang Yang Bisa Melakukan seperti itu Atau enggak Enggak ya Bisa tuh bayar Bayar Ini mau jujur-jujuran gak? Enggak tega gue Enggak tega ya Ya bener bagus Karena menurut gue You don't do it because you want it You do it because I pay you And if I pay you Means Merendahkan perempuan Ya satu merendahkan perempuan Dua Ya lu begitu kan Karena lu mau sama gue kan Karena dibayar Karena dibayar kan Maksudnya gue gak tau Mungkin dia sambil begitu Sambil mikir Keluarganya di rumah Butuh makan gitu Kan kan goblok Kita memikir itu kan Gitu kan Kalau gue gak Berarti lu bukan tipe seperti itu ya Bukan tipe seperti itu Kalau gue gak bisa Berarti One Night Stand gak bisa ya Tunggu Tunggu Beda Jadi gue hostnya nih Beda One Night Stand beda dengan bayar dong Oke Kalau One Night Stand kan suka sama suka Oke Kalau One Night Stand beda gitu Oke Tapi apa itu One Night Stand? Gue juga ngerti Saya tidak ngerti Katanya satu Night Stand Satu malem berdiri Ini kenapa kita ngomongnya jorok sih? Lumah ya Aneh ya orang ditanya dari tadi kemana-mana ngomongnya Katanya sudah muter-muter Ya muter-muter lah Iya tapi kenapa anda bawa saya jadi One Night Stand? Tunggu dulu dong Mas Tirona apa kabar? Baik Alhamdulillah Kita orang kaya banget ya? Gak tau gue Kalau di gerbek rumahnya ketemu 900 miliar ya? Waaaaw Gue bingung ya Kalau sampai ada Berita ada rumah 900 miliar Itu beneran ada gak sih gitu loh? Maksudnya Gimana Naroknya gimana gitu loh? Kan bentuk dolar bisa Dolar juga tebal juga Kan banker katanya 900 miliar tuh sama dengan Gak banyak juga sih Kalau banker ya mungkin ya? Banker kan katanya Tapi kan Atau kemakan rayap Bakal jadi lapuk ya kan? Iya mungkin Cari lo simpen emas ya kali ya? Kalau emas masih masuk akal ya? Mas masih masuk akal ya? Kalau duit kayaknya Gak percaya gue gitu loh Itu kan terjadi perdebatan Satu mengatakan tidak Satu mengatakan benar ada gitu ya? Tapi yaudahlah Kita tidak ngerti apa-apa juga gitu ya? Iya sih Tapi kayaknya kayak Kalau ada duit 900 miliar di satu rumah Ya rumah Indonesia paling segede berapa sih gitu loh Kecuali rumahnya 3000 meter ya? Masuk akal Masuk akal Masuk akal Tapi 900 miliar tuh 900 miliar tuh gede apa ya? Makanya Manta uang paling tinggi apa? Dulu kan Seribuyu Singapur ya? 10.500 euro ya? Seribuyu Singapur masih ada Walaupun udah jarang ya? 500 euro juga udah jarang dipakai Udah jarang Tapi itu yang paling tinggi Perang gue lihat ya Tapi segini aja lebih masih kali? Mungkin ya? 900 Itu kan satunya aja berapa? 500 euro 500 euro tuh jadi berapa? 50 juta? 15.000 17.000 ya? Ya 70 juta lah Ya Lumayan 70 juta Masih masuk bisa sih? Masih masuk sih Kalau rumahnya gede Masih masuk sih Tapi menarik ya? Karena kayaknya saya aja Saya pribadi aja belum pernah ngelihat uang 100 miliar aja sih belum pernah lihat loh Masih Aku juga gak pernah lihat Lihat ya? Gue gak pernah lihat Pasti Bukan mengatakan Gue gak mau ngomong lu gak punya Gue mau ngatakan Lu pasti belum pernah lihat dong Uang 100 miliar Di depan mata kan? Seberapa banyak uang 100 miliar tuh gak tau kan? Gak tau Iya bener Gak tau Oh dinar kuat ya? Oh ya? Satunya berapa? Dinar Dinar kuat? Oh gila Wuh Wow Kalau Keberarti Al-Quran bilang suruh nyimpen dalam dinar tuh cek Benar Benar juga ya Benar Dinar aja gitu Naik Menarik ini Menarik nih Berapa? 28 ribu 48 ribu 48 ribu 1 dinar 48 ribu Gede loh Iya bener 41 dinar 48 ribu Tapi pecahan tertinggi berapa dulu Kalau pecahan tertingginya cuman 10 10 sama aja bohong nyimpennya Capek Udah lah tuh urusan Kita jadi orang kembang nih kita Kita ngapain hitung Forex Eh lu kemarin di cancel ya Cancel apa nih? Sama netizen ya Gara-gara sulit cerai Oh iya 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 Itu udah aku telepon langsung ke tiga tiganya Jadi begitu aku di Aku lagi di luar negeri Kalau gak salah Aku lagi di Amerika ya Gak salah ya Lagi di luar negeri Lagi di Amerika Lagi di Amerika Lagi di Meksiko Gila macem Terus tiba-tiba Banyak kan ngetek Itu gara-gara Bunda nih Itu mereka cerai gitu kan Terus gue bingung gitu loh Kok gara-gara gue mereka cerai cemen amat itu loh ya juga dulu gara-gara gua gitu kan ya terus eh nah kemudian gua lihat podcast gua akan itu podcast gua ini isinya menjelekan atau enggak gitu kan sebenarnya kalau gua nonton gua nonton gua nonton podcast nggak ada isi menjelekan lu nanya kan semua nanya ya kan punya hak tidak jawab Iya tapi kan pertanyaan juga bukan menjelek mendistiridikan orang lain tapi kan bener-bener kemudian Bagaimana sih gue tanya lagi nih ya kan Bagaimana hubungan kalian bukan apa sih kayak kehadiran ibu-ibu sambung ini merubah ayahmu ya kan kan dipuji juga masih anaknya dipuji diangkat bawah ayah berubah menjadi semakin aa gitu kan artinya kan bukan menjatuhkan nah ini karena video ini kemudian dipotong-potong orang kemudian nggak melihat konten secara utuh akhir jadi fitnah gitu loh iswati wawancara itu ada yang dia tiba-tiba ngeflip dia tiba-tiba terus ngomongnya juga negatif kan tapi kan itu kan dulu bukan zaman sekarang ya makanya ya memang dan dan menurut gua sih memang bukan salah lu juga ya lu nanya mau jawab nggak jawab kan Iya dan gua udah telepon 33 ya dan aku udah minta maaf minta maaf minta maaf aku kan orangnya berbesar hati ya kalau emang gara-gara gue kalian cerai tapi rasanya nggak mungkin juga gara-gara lu cerai kalau orang berpikir bahwa gara-gara potes maya istianti ini mereka cerai gitu kan rasanya kok berarti hubungannya cemen banget sorry maaf ya kan ya ya gua berantem gara-gara potkes seseorang kan rasanya nggak mungkin ya kan jadi tapi aku berbesar hati minta maaf so ketiga-tiganya dan menurut mereka ke Kang suli aku udah minta maaf ke Putri juga udah minta maaf ke Natalia juga udah minta maaf ya kan terus mereka bilang nggak ada masalah itu bukan bukan masalah itu gitu ya udah gitu aku sempat nanya ke mereka juga perlu di-take down nggak nggak ya udah lu nanya perlu di-take down ya nanya dong keren karena kan jadi kan tanggung jawab ya jangan sampai gara-gara potkes ini membuat orang lain bermasalah gitu tapi bukannya yang ke komplain kalau tuh netizen-netizennya bukan mereka ya mereka diam aja tapi kan aku perlu mengklarifikasi ke mereka nah tapi kan orang netizen bilang klarifikasi dong ke ke netizen aku bilang ngapain karifikasi ke netizen karena aku berhubungan sama tiga orang ini bukan sama netizen bukan hakku bukan kewajibanku untuk mengklarifikasi ke netizen terserah mereka mau ngomongin apa gitu ya bener-bener itu sih bener-bener itu udah biasa dibully kan hahaha saya udah bingit hampir 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 podcast saya kena buli hahaha sampai capek iya iya kadang-kadang juga gini ketika seseorang ngebully seseorang gitu ya karena mereka tidak tahu konteks yang dibicarakan terus begitu dengan tadi lu bilang bahwa video itu dengan mudahnya dipotong-potong nah ketika dipotong-potong kan diambil negatifnya lah yang paling parah itu bukan urusan hukum ya kalau urusan hukum beda lagi nih banyak urusan hukum tapi yang paling parah itu ketika eh gue lagi podcast sama Ivan Gunawan gue itu di Twitter di best bahkan sama temen gue yang gue kenal di best bahwa gue itu toxic masculinity Oke jadi eh cowok-cowok yang terlalu maco yang merendahkan cowok-cowok tipe-tipe yang agak-agak gemulai gitu dan di video video yang beredar di mereka yaitu gua ngata-ngatain Ivan Gunawan begitu bener-bener yang jadi masalah adalah mereka kan tidak lihat nonton video penuhnya ya betul dan nggak nonton lagi podcast begini dia ngata-ngatain gua gua ngata-ngatain dia kita ketawa ketiri sebagainya kan nggak ada yang diambil udah ada omongan gue omongan gue omongan gue omongan gue omongan gue itu yang diambil terus gue dibilang toxic masculinity gitu ya udah saya bilang aja terima kasih saya bangga hahaha ya itulah kadang-kadang emang enggak tahu jaman sekarang tuh mudah sekali kita tuh di kayak digoreng sama sesuatu yang potongan-potongan itu ya mikrosis cancel culture now you know everybody trying to cancel everyone because I think is a problem I think karena a lot of people sekarang memiliki sebuah medianya sendiri sendiri yang mana akhirnya mereka bisa bersuara ya ya kan bisa bersuara yang selama ini nggak didengerin orang and then they try to be smart atau smarter than you yang akhirnya kalau lu ngomong sesuatu gua punya opini yang berbeda pokoknya everything you said I have another different opinion yang harus didengarkan juga itu ya udah terus digulung aja jadi rame semuanya begitu gitu sih sekarang Iya memang ya door pemilihan presiden aja bisa dikacauin pakai Twitter Instagram banget tiktok dan sebagainya kok iya bisa digoreng agama bisa digoreng agama bisa digoreng kok Iya semua bisa digoreng dukun bisa digoreng merah nggak cuman tempe digoreng ya nggak cuman tempe yang digoreng Emang jadi aku lihat kemarin kasihan kasus kutusnya kasihan malaku putri ya karena putri jadi 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 kayak dia juga dibully dibully habis kasihan putrinya jadi sebenarnya kan kalau lihat konteks-konteks podcast ya bukan putri kan ngomongin masa lalu ya deh misalnya gue tanya dad lu pernah berantem Mama Sabrina nggak pernah dong gitu nah itu jadi 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 highlight akan highlight gitu loh tapi bukan sekarang berantemnya gitu sekarang ibu kutu merubah ayahku begini-begini gitu loh itunya nggak diambil lebih negatifnya doang biasa lah ya kan memang resiko sampai dibilang gini kalau Deddy ke busier apa eh semuanya ditangkap cek kalau di Deddy Sumargo semuanya dia meninggal kalau di gue cerai oke berarti kalau Anda pasang ada ingin cerai Anda tahu Anda harus kemana hahaha 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 iya itu bilang gitu bener-bener bener-bener iya tapi emang banyak sih ketangkep iya sih tapi gua tengok dulu ya klarifikasi ya nggak enak aja gara-gara gua abis podcast dia narkoba ketangkep gue salah emang gue ngasih itu narkoba goblok ha 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 apaan ya kan emang siapa tahu cepuk hahaha bukan saya lebih ke bandar hahaha pengece ya bandar-bandar ya 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 berarti tuh usia 46 tahun ya iya kan kita sama ya berarti 46-47 kita tahu dini pokoknya tahun depannya iam 47 ya jika ini lompat dulu duluan-duluan dong 46 tahun ini 46 tahun depan 47 gini hampir gocap ya Gokil bagaimana menanggapi Anda dalam masa hampir separuh nih cik uber nih nikah malahan nafasi agak dekat durasi enggak tahu durasi lama lama ya durasi durasi lama karena istirahat tapi kalau cewek kalau kita ngomongin seksual ya kalau cewek gua nggak tahu nih kalau cewek di usia-usia seperti lu tuh makin horny sih karena ada mengatakan makin horny loh makanya disebutnya milf enggak sih gua enggak sih normal-normal aja gue normalnya lu gimana tuh normal gue itu aja lu gimana dulu kalau capek nggak pengen kalau capek semua orang juga begitu dong kalau capek nggak pengen dong aja eh seperti misalnya ya kehidupan seks gua tuh bukan yang gue dari dulu tuh seks tuh bukan nomor satu gua oh ya bukan ya apa dong eh gua tuh lebih lebih ke ngobitok sama pasangan di toksong pasangnya gue lebih seneng seks itu daripada cuman sekedar seks itu adalah pelengkap gitu loh seks adalah pelengkap Iya kalau gue ya gitu nggak tahu kalau pasangan-pasangan gue gue nggak tahu kalau gua adalah seks itu adalah pelengkap kebahagiaan kita gitu loh Oke kalau tapi penting nggak kalau di umur gue kalau kita di umur sekarang lebih ke arah kenyamanan kali ya penting seks penting karena kalau gitu jadi kayak hubungannya jadi kayak basi-basi gitu nggak ada percikan-percikan seks itu harus tapi bukan yang nomor satunya gitu loh kalau dulu lu muda sama sih gua orang bukan tipe yang makanya gue ngeliat cewek cowok ganteng sama cowok yang pinter beda itu lebih seneng ngobrol lebih seneng ngobrol tentang sesuatu yang dipituloh sama orang yang lu anggap pintar dibanding ngomongin seks dibanding kita tentang ya gitu seks itu loh ya ya kalau gue ya berarti bukan sebuah kebutuhan utama kebutuhan utama kami harus ada kalau ketemu cowok yang misalnya hyper gimana untung gue nggak pernah ketemu nggak pernah ketemu ya pusing juga kalau ketemu temen kayak gituan ya ada ajak ngobrol sampai ngantuk betul sih kakak coba tidur aja kali ya hahaha kasih melatonin tuh kenapa dikasih melatonin rumah jahat banget enggak bercanda ada dikasih melatonin hahaha gua minum melatonin tuh bagus sih apa hormon of the darkness dia hanya bekerja ketika gelap ya jadi ketika lampu mati semua gelap ya badan kita diturunin melatonin kerja terus deep sleep enggak bisa di itu umur umur ya itu umur karena sekatnya semakin tua lu semakin lu tidak membutuhkan tidur ya semakin nyadar kita-kita tidur banyak umur udah sedikit iya iya oh gitu udah tua ya emang udah tua makin di makin banyak enggak lah makin dikendikin iya justru tidur kita makin dikit karena kalau makin banyak umur kita kan udah tinggal dikit masa cuman buat tidur doang gitu loh tapi tidur gue masih panjang masih 8 jam 7 jam Hai Anda tadi bilang empat jam-empat jam itu yang deep sleep Terus empat jam bangun pipis bangun pipis terus ngapain lagi mikir lagi gue orangnya tinker ya kalau udah mikir kan bisa tidur itu dia gue butuh lagi butuh satu jam untuk hidup untuk ngantuk lagi nonton film kayak apa gitu besok tidur lagi nonton film bisa tidur loh ya kalau filmnya boring boring cari-cari berita yang boring pasti gua ngantuk mau tidur gitu oh ya saya kemarin juga gitu sih gua gua mau tidur nggak bisa nyari-nyari berita tapi tidak ada yang boring karena beritanya itu duh ya iya 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 dok muter bape jujur kalau gua ngikutin beritanya butuh itu 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 lagi kebel ini berita apaan sih bosan ah itu betul mulu gitu loh solusinya apaan nih hahaha pengen tau endingnya apa nih gitu eh tapi ya lu bahagia nggak sih sekarang Alhamdulillah bahagia 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 Oh apa tuh bahagia ya nanya ke Deddy sekarang maksud gua you get everything you want iya iya gua ada anak-anak yang udah dewasa punya suami yang Alhamdulillah sesuai dengan apa yang aku mau ya karena kan sebelum adanya dia kan emang gua memang bener-bener fokus doa sama Tuhan ya kan minta suami yang begini-begini-begini kriterinya panjang banget dan 80% dikabulin jadi apa yang dibilang kurang setiap banyak manusia pasti aku ada kekurangan tapi kalau dibilang semuanya sudah mencukupi Alhamdulillah sudah gitu jadi kayak udah kayak tapi jelek ya dengan ini gue nggak seambisius dulu gitu loh karena kayak udah 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 ya 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 jadi 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 secara kita kita punya otak bekerjanya lebih males karena ayat-ayat this you know ya 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 gua kita udah nyampe itu ya gua udah nyampe itu tapi kenapa kalau lu ngomong gue udah nyampe dah sebaik kenapa lu masih upload konten bikin podcast dan sebagainya itu dulu nah jadi ceritanya gua bikin Maya LL TV itu sebenarnya atau anak-anak Oh itu anak-anak anak-anak yang minta Al sama Elok datengin gua Bunda bikin YouTube yuk gini-gini-gini loh aku punya Maya Estianti sendiri nih tapi memang kadang-kadang uploadnya serah-serah gua bisa seminggu sekali bisa dua minggu sekali serah-serah gua lah gitu kita bikin konten yuk gitu terus akhirnya dinamain LL Dulfam TV kalau nggak salah gitu udah ada yang protes nih ya kan dengan nama itu akhirnya gua bilang sama anak-anak udah ganti Maya LL TV aja gitu toh gua udah nggak tahu kenapa feeling ini anak-anak pasti pasti mudi nih gitu aja terus tadinya L ngotot nggak usah tetap aja nama LL Dulfam TV gitu kenapa sih harus harus takut dengan diprotes itu gitu ya udah akhirnya gua bilang enggak tetap ada mayanya aja biar nggak ada yang protes karena udah muncul Maya nama Maya udah udah diem aja gitu yang protes itu udah akhirnya kita ganti Maya LL TV dan bener begitu sepatnya saat bikin kontennya ini yang yang banyak kerja gua gitu anak-anak mudi berat tuh udah nanggung turutnya nanggung udah nyebur nih ya kan gitu sebagai bentuk tanggung jawab aku terhadap satu platform ini aku terusin berarti lu punya tim sendiri dan semuanya sendiri Oke so basically now you have nothing you want to achieve very much itu dia makanya aku juga bingung kenapa jadi karena sudah merasa bahwa semua sudah tercukupi ya kan apa yang di mau sudah enggak ada jadi kayak udah habisnya mulai turun nih Oke kalau misalnya itu gua balik pertanyaan bukan gitu punya ketakutan enggak 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 punya ketemu cuman takut kalau gua dibeli gua takut mati gua nggak takut next life gua nggak takut tapi the way gua matinya yang gua takut itu doang yang gua takut biaya karena kalau mati udah ya tapi proses matinya kenapa itu ya kenapa itu yang jadi takutan gua mati kita tahu pasti mati next life-nya gua ya udah udah gitu tapi the way kita kemudiannya itu ya bener-bener bener-bener ketakutan gua iya sih kalau keluarga punya ketakutan anak-anak anak-anak suami lu eh aku you afraid to lose tuh enggak ngomong-ngomong udah pernah gua kehilangan mereka tiga tiganya kan dulu kan jadi nah ini attachment terhadap dunia nah orang itu selalu-selalu salah salah sangka ngeliat gua tuh wah dia maya duniawi banget ya kemana-mana oke let me select private jet makan mewah setelah macam tapi yang buat-buatnya nggak itu buat mereka yang nggak kenal enggak kenal gua gitu tapi buat gua buat yang kenal gua mereka tahu bahwa gua udah nggak atas sama itu semua ibaratnya gini gua mau pakai baju tidur gua ya gini bentuknya mau pakai baju brand yang harganya juga ratusan juta ya begini juga bentuk gua gitu loh jadi gua udah nggak mau lagi atas dengan dunia gitu loh ya oke let's say misalnya ditampilkan di dalam media itu adalah yang kemewahan ya iyalah orang yang masih dimakan kan kalau mereka coba gua gambel pasti nggak dimakan so you fit them Iya you know you fit them Oh shit gua gitu karena misalnya gua bikin lagu ini ya gua bikin lagu yang gua akan survei mana yang laku nih ya kan Oh yang laku yang lagu tipe-tipe gini ya udah gue fit aja mereka enggak kasih bikin lagu yang seperti mereka mau gitu lu kasih makan kasih makan lu nggak berpikir moral kompas isunya eh gue 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 tahu sih karena kan ada yang mengatakan ya ada yang mengatakan begitu melukasi kemewahan-kemewahan nanti orang-orang kan yang nggak mampu lah yang apalah kemewahan gue bukan pamer ya bukan ini harganya 500 juta ini harganya gua lagi Oh ya ya kalau itu kan goblok enggak gua nggak gitu gitu loh kalau daily vlog gue sampai bilang gini ada ada yang ada yang bilang bahwa eh kenapa sih nggak makan di emberan aja gitu bisa sih gua setting seperti itu tapi kan bukan gua gitu loh sehari-hari gua ya begini gitu loh gua misalnya harus harus pergi kemana pergi ke luar negeri apakah itu settingan enggak itu ya sehari-hari gua begini yang gua tampilnya deh seadaannya gua gitu loh nggak perlu harus gua setting mahal nggak bisa karena tuh emang sehari-harinya begitu gitu loh isn't it bad for 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 you I mean I know what happens because it happens to me also maksudnya eh kebahagiaan gua dulu punya mobil itu adalah ketika gua jual katana gua yang harganya 17 juta terus gua beli daya hasil classy yang harganya 27 juta dan gua bahagia banget eh maksudnya poinnya dibandingkan saat ini gua ganti mobil-mobil memang because the achievement is different Oh oke maksud gua begini kita lu masuk ke dalam gue nggak bicara lu I'm talking about us ya sometimes ya masuk ke dalam dimana lu nggak nggak bisa lagi merasakan kebahagiaan ketika lu punya barang mewah atau gini atau dopamin yang keluar di otak kita itu sedikit sekali itu bisa-bisa gue bilang gini ada orang yang ngeliat misalnya lihat segini Oh Bunda naik private jet gimana tuh rasanya buat kita yang melakukan tiap hari ya desa-desa-desa poin-desa poin-desa biasa aja sepoin-masa gue buat orang yang nggak pernah yang desa-desa poin-desa maksudnya gua ketika lu ganti mobil mobilnya mewah juga ya udah ya udah gitu ya jadikan kita punya kalau kita bicara hormon kalau kita bicara hormon kita kan ada hormon serotonin yang memberikan kita kebahagiaan sesuatu ketika kita mendapatkan sesuatu but that will be less and less and less while you are there already kan gitu kan kayak gue mengatakan gua kayak gua dulu ketika gua nggak punya duit ketika gua bisa beli mobil 27 juta itu rasanya lebih bahagia dibandingkan sekarang ketika I can change my BMW to to Mercedes or something else gitu loh maksud gua ya karena akhirnya is become normalize you normalize the situation sekarang intinya kan nah disitu bahaya bahayanya manusia sebenarnya because when that happens to us not talking you ya talking everybody that's happen to us akhirnya goals kita itu yang tadi lu bilang bahwa goals kita tuh akan berkurang what else ya what do we need ya tapi goals gue akhirnya ya kita dibanyakin rezeki untuk bersedekah karena buat gua kebahagiaanku berbagi ya akhirnya kita harus berbagi ke orang lain karena kita bahagia ketika kita melihat orang lain juga merasakan kesenangan yang sama iya karena gua ngerasa bahwa pada saat gua mati tuh akan ditanya dong kamu udah ngapain aja selama di dunia ini oke let's say yang ditampilkan ini adalah mungkin yang dimakan mereka ya kan mereka seneng ya kan tapi kan yang gua enggak enggak gua tampilin yang sedekah-sedekah ini enggak gua tampilin itu ke itu Hah nggak pernah nampilin sedekah gue jarang nggak pernah jarang banget bahkan mungkin kayak APD mungkin iya karena terambil-ambil uang orang ya gitu loh tapi kalau misalnya pribadi gue jarang banget ya lu helping people and everything jarang-jarang habis itu tapi itulah kebahagiaan yang 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 tadi gua supaya gua bisa lem melepaskan attachment gua terhadap dunia gitu loh itu gua bahagia banget gitu ya 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 understand karena karena iya gua pribadi juga merasa begitu kayak eh ya itu talking what ya Irwan Irwan watch lah ya jam ya agak somewhat expensive and everything tapi ya ya udah ya udah ya udah ya dan wearing Garmin every day udah gitu ya doesn't change me anyway I just own it pernah punya ya udah itu doang aja sih sebenarnya sih tapi tapi ya nggak apa-apa manusia memang harus melewati masa-masa seperti itu ya jadi ketika ada orang yang memang Oh gua harus punya ini gua harus punya ini gua harus punya itu dasgut itu sesuatu menumbuhkan ambisi dia tuh mencapai goalnya apa-apa itu tidak baik itu hidup-hidup yang seru Iya itu kan bagus banget kalau lu punya ambisi untuk itu bagus tapi ya ketika lu ada di suasana seperti itu udah udah mencapai itu semuanya dan you will feel that everything is normal sebenarnya dan kebahagiaan mungkin bisa kita dapatkan dengan cara lain tetap pakai duit lu ngebantu orang tetap pakai duit lu nggak bisa bantu orang juga ya bener ya jujur aja kalau misalnya ada dua perannya dikasih Tuhan sama ini ada ada selalu ada dua peran kan baik dan buruk ya kan kaya dan miskin mau peran mana yang kamu pilih makin kaya aja deh hahaha bener-bener yang miskin tuh belum tentu aku bisa melewatinya ya menjadi orang yang sabar gitu terus harus nggak punya apa-apa tuh nggak gampang gitu loh peran itu nggak gampang gitu ya walaupun orang-orang banyak yang ngomong kayak begitu ya ya kayak gimana tuh iya kan maksudnya ya itu balik lagi ke tadi nggak perlu uang nggak perlu apa-apa bahagia bla 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 kalau iya betul tadi bilang lagi bahwa bahagia itu bukan berarti tentang uang tapi nggak ada uang juga nggak enak juga bos hidup gua jadi kayak ever you don't have money aku orangnya sangat kebetulan orang nggak neko-neko jadi dari kecil itu keluarga ku di Bapakku nih PNS dosen anaknya enam rumahnya kecil PNS anak enam lumayan tuh susah iya tapi aku tidak pernah merasakan kesusahan I think I understand oke lanjut karena aku merasa hidupku nggak pernah neko-neko kalau misalnya aku 25 rumpiah ini cukup buat aku aku cukup aku nggak akan merasa bahwa aku harus ngoyo aku pengen yang 100 rupiah gitu loh dengan 25 rupiah aku bisa spend yang membahagiakan aku kayaknya pada sejaman itu lu oke-oke aja gitu kan maksudnya oke aja ya event zaman sekarang misalnya aku pencuma-pencumaan punya ilet saya gue pernah bokeh 17 juta rupiah lah bokeh gue segitulah gitu ya gue bisa hidup di situ bahkan bisa mantin orang oke oke karena kalau tidak ada ya tidak neko-neko gitu kalau ada ya udah kalau ada dinikmati kalau nggak ada ya kita hidup dengan apa adanya itu punya itu itu gue makanya gue tidak pernah merasa susah dalam hidup gua kesusahan dalam materi ya materi iya karena gue merasa bahwa apa yang dikasih Tuhan sama gue ya udah ini emang dikasih segini gitu loh dari kecil nggak tahu kenapa gue selalu begitu berusaha untuk cukup selalu cukup selalu cukup jadi makanya gue bilang ini pakai baju rumah sama aja mau pakai baju belah juga sama aja buat gue sama aja gitu nggak ada bedanya gitu gue pernah mendebat itu sama orang dan menurut gue pedebatannya menarik jadi gua ya gua kan begini aja ya kemana-mana begini ya karena gue pakai legbongan gitu ya karena orang nanya kenapa pakai legbongan kenapa kalau anda beli baju dengan tangan sebesar kalau saya keteknya sakit hahaha jepit mesti beli yang XL kalau saya beli XL tangannya cukup perutnya besar sekali jadi kalau gue beli baju tuh nggak bisa branded kalau branded harus gua potong ke tukang jahit ya kan anyway ya gue pakai baju biasa karena biasa ya jam biasa topi apa gitu biasa gitu terus gue ngomong kan gue bilang gue nggak butuh juga sih ya kalau kalau gue lagi ke acara apa dan sebagainya okelah maybe gue pakai my Hugo Boss or anything kalau nggak ya gue pakai sport wear I feel the same gitu kan perdebatan yang dikasih sama temen gue adalah begini Oh lu nggak bisa ngomong gitu lu bisa ngomong gitu lu gua bilang biasa aja sama aja buat lebih seorang tahu lu Oke minta dia bilang biasa aja kalau iya leperan terbang because people know you jadi lu mau pakai baju merek nggak merek mau pakai murah dan sebagainya karena orang sudah tahu bahwa maya istianti itu kaya Amin jadi orang tidak menjatuh lu melewati pakaian atau apa yang dia punya eh jangan salah jangan salah gua kena kemarin lu kenapa gimana gara-gara gua pakai baju tetap itu itu aja ada yang komplain gua bajunya nggak ganti-ganti sih gue suka kurang HP ini orang kalau pengen ngelit gua banget ganti-ganti baju dengan ke akun fashion apa kayak gitu kalau gua emang happy dengan kaos putih gua kenapa gitu loh kalau happy dengan baju yang begini kan jadi ada yang komplain kenapa ganti-ganti bajunya gitu kan Aduhnya orang ya gitu lah ya jadi nggak bener juga ya ada orang-orang yang menilai hal itu ya padahal gue lagi liburan gue pengen pengen santai gua nggak pengen nggak pengen dandan gua pengen santai gitu nggak pengen keribetan tentang fashion lu udah cukup lagi panggung gitu dan kadang-kadang kadang-kadang ketika lu bisa lagi jalan di moda sebagainya tuh sunglet misalnya ada brand murah nih tapi lucu lu pengen punya aja gitu lu masuk bisa dilihatin orang lu bisa bodoh amat ya gua Iya tahu nggak maksud gua orang-orang bisa seperti itu menilainya Oh ya mungkin ya iya bisa seperti itu menilainya ya tapi buat gue udahlah bodoh amat orang mau ngomong apa ya cuman ada yang menilai seperti itu pasti nilai masyarakat lu ganti baju dong gitu loh selamati gua lah suami J1 iran nggak nggak nyuruh gua ganti-ganti baju doang aja lo ribet amat sih gitu loh gitu praktis-praktis gua meribet itu praktis disurut saya tidak ganti-ganti baju karena lu tahu kalau cara gua ganti baju gimana gimana jadi baju gua tuh sempet itu itu aja gitu karena eh asisten rumah tangga gue itu set kali baju yang gua pakai misalnya tiga hari pakai sama dia dicuci dikeringin terus ditumpuk di lemari nah gue itu orang yang ngambil paling atas sama kayak gua hahaha jadi endingnya ya yaitu terus yang dipakai mau gua ah itu penjelasannya guys Iya itu penjelasan gue manas banget kalau mau jalan mau bongkar-bongkar kan masih ambil paling atas ambil paling atas kemarin habis cuci ya udah kenapa gua nggak ganti baju gara-gara itu iya bener dan gue sering banget pakai kaos putih hitam abu-abu udah di rumah ya itu terus ya is comfortable sangat gitu gue tipe orang mungkin jaman dulu mungkin pakai dasar yang sobek itu pakai terus dasar batik jaman dulu kalau enak ya kenapa enggak gitu bener-bener itu gue sih iya bener artinya tipikal yang setia sebenarnya udah nyaman sama itu itu aja wih nyambung ya nyambung ya hahaha iya lu masih ngasih duit nggak karena anak-anak sometimes sometimes why oh kalau orang gitu buat anak-anak orang itu buat anak-anak Oh gitu karena anda yang kerja hahaha itu lagi hebatnya gua seorang ibu cek selalu mikir anak-anaknya lu tadi bilang sempet nggak tunggu dulu waktu dulu kan sempet habis cerai ya cerai kan dibanding-banding terus terus sempet kan waktu yang pengadilan pertama kedua ketiga kan gua menang anak-anak ya baru pengadilan keempat yang peninjauan kembalikan anak-anak boleh memilih karena sudah ada di atas 12 tahun kan kan anak-anak belum dikasih ke gue dari proses gue yang tadinya sempet sesakit sedih nggak bisa ketemu anak-anak sampai yaitu gua belajar melepaskan kemelekatan disitu tuh sesuatu yang paling gua cinta akhirnya nggak ketemu tuh sakit kan kalau kita merasa memiliki tapi akhirnya gua belajar untuk melepaskan atasmen itu belajar bahwa itu bukan milik gue akhirnya apapun sekarang tuh gua udah nggak mau lagi atas gitu loh karena akan sakit kalau lo nggak miliki berapa lama proses itu terjadi karena gua ada anak-anak ya kan dan buat gua akan sulit untuk menghadapi hal seperti itu kan bos 2006 sampai 2000 bisa belajar melepaskan ya 2006 tahun 6 tahun tapi untuk anak-anak mungkin 4 tahun kali ya 4 tahun dan itu proses dari nangis dari sedih dari stres iya sampai akhirnya itu semua udah lewati udah udah gue lewati apa tipping point lu apa sampai lu mengatakan oke this is not mine you know iya karena aku kan deket sama orang-orang yang paham kitab paham kitab itu bukan berarti hanya dari lingkungan agama islam ya gua kan belajar kitab-kitab gitu kan gua baca gitu kan terus ya udah terus kita ngobrol sama spiritual-spiritual dari sini gitu mereka selalu bilang bahwa udah apa-apa tuh milik Tuhan kamu jangan GR nyawa aja bukan milik kamu gitu loh ya i know i know but we're human is not tapi bisa akhirnya itu tapi akhirnya bisa karena udah lamai kamu nanti mati pun pada saat kamu tiba-tiba mati kamu melek kamu udah nggak lagi bersama mereka yang di dunia ini apa yang kamu lakuin iya juga ya kalau kita nggak ikhlas nggak ngelepasin attachment itu akan susah loh gitu loh itu yang bikin gue akhirnya belajar melepaskan kemelekatan oke gue belajar saat gua mati nanti ya 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 ding gitu ya terus tiba-tiba melek tek eh anak gua mana eh harta gua mana itu gua nggak mau kayak gitu May gua potong boleh? boleh oke ini ini gua jadi penasaran dengan dua hal ini nih melepaskan attachment apakah artinya mengurangi kesayangannya? sayang sih nggak? cintanya berkurang dong you need to lose the love first dong iya nggak sih? enggak enggak sayang cinta tetap tapi memiliki rasa memilikinya enggak berkurang itu banget rasa memiliki bahwa lu punya gua enggak lu sayang tapi sayang tidak berkurang tidak berkurang tapi rasa memilikinya harus di depres harus ditekan banget ditekan iya berarti ini masuk ke quotes yang mengatakan cinta belum tentu memiliki itu ya? iya oh that's shit anda siap kehilangan anak anda ya makanya that's shit kan iya iya tapi pada akhirnya juga mereka akan kalau orang-orang ngomong ya mereka akan nikah dengan orang lain dan sebagainya iya itu gua udah ngelewatin itu jadi gua udah siap dengan keadaan apapun jadi gua ke kepasangan ke harta ke anak-anak gua nggak mau terlalu memiliki karena any time mau Tuhan ambil ah terserah aja gitu loh karena udah gua dari titik yang segala sesuatu itu Tuhan yang atur Tuhan mau datengin mau ambil terserah lu ditinggal sama siru nih mah gua udah mempersiapkan itu gini dalam, bukan berarti gua mau di mati gak ya ayo 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 ya gua tahu dia umurnya beda banget sama gua jauh 14 tahun ya kan secara secara logiknya kan dia duluan pasti walaupun secara mungkin �. Tuhan gatau ya bisa jadi gua duluan ya kan tapi kan secara mental gua harus siapin bahwa lu akan siapin kehilangan kapanpun oke makanya kalau gue ke tidur setiap malam sama dia gua liatin dia Ya Allah makasih yaudah pinjemin gue dia gitu loh Minjemin ya? Minjemin Bukan dimiliki ya? Enggak Pinjemin dia Menghadirkan dia untuk membahagiakan aku Terima kasih udah minjemin aku Mudah-mudahan aku bisa mengisi waktu ini Bener-bener bermanfaat Worth it lah ya Worth it sama dia Oke Kalau lu bicaranya meninggal loh Kayak gue bisa terima Tapi kalau kita bicaranya hal lain Amit-amit ya Gue gak mengatakan aku Amit-amit dia sama cewek lain Ya udah Ya udah Gue orangnya santai Kebetulan dia sama gue sama Kalau Kita punya kekurangan ya Kelemahan yang misalnya Oke Let's say Misalnya Maya Esten itu tukang kentut misalnya Buat dia itu biasa aja Bukan hal prinsip Tapi kalau misalnya Aku selingkuh Atau masih orang selingkuh Itu hal prinsip Maka Kita sama-sama yang udah kenyang dengan pengalaman ini Oh ya udah itu hal prinsip Kita harus lepas Selesai? Selesai Oke Gitu Kelemahan yang lain gak ada masalah Tapi kalau itu prinsip Tidak merasa kehilangan Ya anggap aja Tuhan ngambil itu aja Mudah-mudahan Jangan ya Jangan Ini kan kita Ngobrol You know what I mean lah Maksud gue lah Gitu kan Karena Ya kan gue juga Divorce kan Tau kan gue juga Divorce Gue ngurus anak gue juga Sempat sendiri Iya Berapa Lama kan Jadi gue juga tau bahwa Ya gak mudah gitu Iya Ya kan udah pasti gak mudah Tapi Karena anak gue Attach banget Iya itu harus dilepaskan Ya memang Karena kebanyak Ini yang gue pelajarin Gak tau ya Ini yang gue pelajarin dalam kehidupan Segala sesuatu yang kita Attach itu Pasti akan diambil sama Tuhan Mau itu tas Misalnya Wah tas gue ini Brand gede banget Gitu Gak tau besok aja Gak tau Entah di baret Pokoknya Sesuatu yang attach itu Pasti dilepaskan sama Tuhan Makanya kalau ada peristiwa Oh mungkin dia terlalu attach ya Saya ingin dilepaskan sama Tuhan Karena dia mendewakan Mentuhankan tuh Apapun gitu kan Akhirnya Tuhan pun cemburu Akhirnya dilepaskan juga Itu yang gue pelajarin ya Gak tau ke orang lain Itu menurut gue Makanya gue udah kapok Untuk attach Sehadap segala sesuatu Tapi kan proses dari itu Maksudnya proses dari Ya gue gak tau ya proses lu Seperti apa Sempet nangis-nangis Kayak sempet apa Kayak pada saat anak-anak itu Gak ada di lu Ya gue rasa pastilah Ibu ya kan Pasti nangis Pasti ini Pasti sedih sendirian di rumah Malem-malem kepikiran Yang biasanya ada mereka Itu pastilah Namanya ibu And then lu bisa ngelepas Itu kan gak dalam waktu sehari ya Gak Berarti kan ada momen Pelan-pelan 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 Sampai itu kejadian kan Iya Dan kebetulan juga Kebetulan gue juga diajarin Apa itu namanya Ilmu untuk Kayak ngeramal diri sendirilah Lewat kitab Misalnya kita doa Terus kita langsung buka Di halaman berapa Di kitab Jawabannya Ada jawaban itu Jadi tertuntun oleh itu juga Apa jawaban itu Waktu itu Ya itu Segala sesuatu punya Allah Bahkan kalau kesel sekalipun Orang nyebeling banget Maka maafkanlah dengan cara yang baik Sebel gak? Misalnya tiba-tiba Dueng Ada yang ngebully gue gila-gilaan lah Itu gue gak bisa bales gitu kan Terus gue tanya Allah Ya Allah Kau mesti-mesti gimana nih Maka maafkanlah dengan cara yang baik Oke deh Gak jadi deh Gak gampang Tapi kan sisi manusia kita kan tetap manusia Betul Tapi kan Jadi dulu gue itu Hampir tiap hari itu Temen gue itu Al-Quran dulu ya Tiap malem pasti gue ngobrol sama Al-Quran Ngobrol sendiri Di saat itu Di saat itu Tiap malem kan gue masih kesepian ya tidur sendiri kan Pasti yang gue buku Al-Quran Itu Jadi kayak Ngobrol Ngobrol sama Gak tau kok ya Kayak ngejawab aja setiap pertanyaan gue gitu Gue masih gak paham tentang Tentang teori lu mengatakan Losing the touchman ini ya Lu ngertilah Gue ngomong begini bukan maksudnya Bukan nyumpahin bukan apa Apapun ya Enggak, pasti lo Gak, pasti lo Gak, pasti lo Gak, pasti lo sih Getep semuanya Manak lo susah deh Ya makanya gue pengen tau gitu Maksudnya Misalnya Misalnya Ya kita jangan bilang anak lo deh Kalau anak lo kan usia masih muda lah ya gitu ya Kita bilang Mas Irwan Tadi kan Tadi kan lo bilang Kalau misalnya Mas Irwan meninggal Blah-blah-blah Lu tau bahwa itu Not yours Terima kasih udah dipinjemin Lu mengatakan begitu kan Tapi artinya Lu tetap akan sedih Nangis dan sebagainya Manusiawi Oke Gak mungkin manusia gak nangis Gak manusiawi Bukan nyumpahin Kita kan nangis tuh karena terbayang memori-memori masa lalu Betul Keindahan-keindahannya Bahkan Apa bedanya dengan lo nyumpahin gak nyumpahin Kalau siapapun Bedanya kalau orang gak nyumpahin Kalau orang nyumpahin itu Dia akan recovery untuk Apa dia Kesedihannya itu bisa bertahun-tahun Healingnya lah ya Healingnya Tapi kalau orang gak nyumpahin itu Dia selalu paham bahwa Segala sesuatu bukan milikku Maka dia proses ikhlasnya cepat Dan lu gak jadi mental breakdown Gitu Gitu sih Enaknya kalau kita udah paham itu Kalau misalnya Duit gue dicolong orang nih Sekian M Pernah kejadian Dan gue gak marah Cuman yaudah Udah lah ya hei sama Tuhan ambil Udah gitu aja Pernah kejadian Pernah kejadian Mobil hilang Pokoknya apapun hilang Dua udah pernah Dua udah pernah latihan Melepaskan attachment Udah udah Ini momen sebelum lu sama Irwan ya Belum Terus Yaitu Yang dulu juga kecelakaan Dulu kecelakaan itu ya Pada saat dia sudah Tensinya 70 per 30 60 per 20 50 per 10 Gue cuma bilang gini ya Allah Ya Allah ambil aja Kalau emang engkau pengen ambil Aku ikhlas Sambil gue wirid Allah wakbar Aku pengen doa Kenapa lu bilang ikhlas? Aku ikhlas Kenapa? Karena aku lebih susah Kalau ngeliat dia Badannya hancur gitu loh Badannya hancur banget kan Aku bilang Kalau emang kau mau ambil Anak ini Ambil aja Gak apa-apa aku ikhlas Tau apa yang terjadi Sekian detik Itu tensi langsung naik ke atas Jadi kayak yang udah proses Yang dimana gue udah Melepaskan Tuhan Ambil aja Malah dibalikin Itu Gue ngalamin Berarti itu Pemahaman ya sekarang Iya Itu tujuan mental Waktu itu Kayaknya Jadi tahun itu Emang tahun 2013 Itu Saat gue udah paham 2012 tuh Terus Tuhan kasih ujian lagi Kayak latihan Dilatih Bener udah paham Udah Latihan Itu Tapi dilelosin lagi Itu Isra also work for Uang dan kekayaan Iya dong Iya Iya Sorry ya Gue tanya Tiba-tiba jatuh miskin Nah jubil menelik Jangan sampai Iya gue tau Tadi juga gue tau Ini kan pertanyaan Bukan nyumpahin Tapi kan maksudnya Kan susah kan Kita Iya Iya dong Iya dong Tapi ya sudah Apa yang terjadi Kalau kita paham Bahwa segala sesuatunya Itu adalah karena Tuhan yang menentukan Tuhan yang berkendak Ya kenapa kita Mesti marah gitu loh Itu sih Kalau emang Kayak contohnya Lu tuh ngomong Seakan-akan mudah gitu loh Awalnya berat Buat orang yang baru-baru Belajar berat Tapi kalau udah Ngomong tuh kayak Gampang banget lu ngomong gitu loh Sudah pernah ngalamin Gue udah ngalamin Masa itu soalnya Wow Gitu Itu sih Iya sih Kalau pada saat gue latihannya Emang berat Pada saat sekarang Udah yang Oh yaudah gak apa-apa gitu Ambil aja Uang hilang Yaudah ambil aja gitu Marah enggak Aku tau Tuhan yang mau kok Gitu Udah itu aja Oke Tapi kalau gue bilang Dari semua yang lu punya sekarang ya Dari Mas Irwan Dari lu punya kehidupan Anak tiga dan sebagainya Lu paling ngecat sama siapa? Gue handphone kali ya Hahaha Enggak sih Tidak bangun tidur langsung handphone Iya sih memang Manusia memang begitu sekarang Handphone yang diambil Wifi hilang stres Iya Itu juga attachment loh Iya Iya loh Itu tuh juga attachment Tapi itu gampang ngelepasnya lah Wih dari mana gampang ngelepasnya Anak-anak jaman sekarang Gak bisa ngelepas sebegituan Kalau hilang kan gak ngebeli lagi Kan data Google-nya ada Data apa tuh iCloud-nya ada Iya Iya Tenggak maksudnya Kalau hilang bisa beli lagi Ya maksudnya Kalau kayak Anak-anak sekarang tuh Kalau misalnya Gak megang handphone Gak ngeliatin dan sebagainya Itu Stres mereka Iya Itu latihan awal gue dulu Kehilangan disitu Di iPod gue Di iPod gue Yang udah gue koleksi Ribuan puluhan ribu lagu Kemudian hilang Itu sumber Masih muter Masih muter itu Itu sumber inspirasi gue Nyitain lagu Terus hilang Terus gue marah-marah Wah marah-marah gue Itu jaman tahun Masih tahun 2000-an kali ya 2000 awal-awal Padahal kalau dipikir-pikir Hanya iPod ya iPod ya Tapi kan gue udah Ngumpulin koleksi lagu ini Bertahun-tahun Dan itu lagu-lagu yang gue seneng Dan puluhan ribu gitu loh Terus hilang Terus gue ngerasa bahwa Aduh gue mesti dengerin lagu Dimana lagi nih Ini sumber inspirasi gue Ngarang lagu ya kan Pada saat hilang Gue marah-marah Terus Seseorang yang gue hormatin Bilang gini Baru iPod aja Lo marah-marah Gimana kalau nyawa lo Ilang ntar Mau maleket lo marah-marahin Lo tampar-tamparin Oh iya juga ya Terus latihannya gimana Ya gampang Kalau hilang Bilang aja Ntar diganti lagi Lebih baik Gitu Udah Gue kehilangan apa Ntar diganti lagi Lebih baik Dan terbukti Bener terjadi Ya i think it's a mindset You know You put that in your mindset Jadi Apapun yang lo pikirkan Dan lo percaya Itu bisa kejadian juga Dan ucapkan Mengkunfai akunkan sesuatu Dan ucapkan Jangan cuma dipikirin doang Ucapkan kerjakan Kerjakan Wow That's amazing Itu sih Harus belajar banyak Berarti sama anda ya Mempersiapkan kehilangan Iya Udah lewat sih gue itu Mempersiapkan kehilangan Saya cepat perlu lambatkan Iya Karena pada saat bokap gue meninggal aja Dulu tuh I think ya Gue butuh 3-4 tahun kali Untuk bener-bener bisa Nerima tuh Karena Pas gue deket Gue deket banget Terus dari semua anak-anak Dia paling deket sama gue Kejadiannya adalah Pada saat dia meninggal Dia nunggu dulu Untuk ngeliat gue dulu Karena gue dateng telat You know that story lah Begitu dia ngeliat gue Terus Gone Wah itu gue butuh 3-4 tahun Untuk just to Yang pertama kali dipikirkan Kayak mimpi Like this is not real Like semudah itu ya Hidup diambil Hidup diambil tuh gampang banget ya Sekarang gak ada Tiba-tiba gak ada tuh kan Iya Gak masuk akal gitu loh Kemarin masih ketawa ketiwi Tiba-tiba gak ada It takes me like 3 years to 4 years Untuk Untuk melepaskan Dan merelakan hal tersebut Iya Karena belum paham mungkin ya Iya Karena Satu belum paham Dan karena kedua ya Memang Masih Itu sama aja Kayak gue Menyembuhkan traumatik itu Bertahun-tahun lah Mungkin gitu Pada saat itu Pada saat itu Iya Kalau itu kejadiannya sekarang Artinya beda dong ya Iya dan apa nih Kalau misalnya lu kejadian dulu Cerai dan sebagainya Sekarang Ya mungkin Ya Beda Karena Beda dong Sekalian macam peristiwa tuh Karena Tuhan pengen Pengen kita Diajarin apa gitu Sama Tuhan Jadi Jadi lebih kuat Ya Aku yakin Apapun yang peristiwa yang kemarin Yang ancur-ancuran itu Karena Tuhan pengen ngebentuk gue Menjadi pribadi yang lebih baik Mungkin saat itu gue lagi Ancuran-ancuran juga gitu Belum sesuai dengan Apa yang dia mau gitu loh Jadi ya Kalau sekarang ya Jangan ya Karena Alhamdulillah Mudah-mudahan udah paham ya Allah Jangan kasih lagi yang sesuai susah gitu loh Ya takut mama masih ada lah ya Manusia ya Kita bintang supaya jangan ada yang aneh-aneh lagi ya Allah Ya bener-bener Ya tapi pengalaman lah Intinya pengalaman membuat kita menjadi lebih kuat lah Pengalaman, usia Iya 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 pengalaman tuh gila-gilaan sih Ngerubah kita menjadi yang lebih Bagus lagi Iya bener Bener sih memang Gua Gua tekan Dulu kan Zaman sosmed-sosmed awal-awal itu kan Kalau ada Orang-orang yang udah ngomongin rasis Ngomongin apa Ngomongin apa Gua samperin orang-orang Terus? Gua samperin Terus? Sumpah ada yang gua kebukin Oh iya? Iya sumpah bener Iya gua juga bingung sama orang-orang yang selalu membeda-medakan manusia ya Dulu ya dulu ya Dulu begitu Sampai lama-lama begitu sekarang ketika gua samperin Ternyata orang-orangnya kok begini gitu Maksudnya It's waste my time Betul Iya Iya It's as Gak worth it buat gua capek-capek gitu Karena gak ada gunanya juga Orang-orang itu juga gak akan berubah juga Betul Iya Itu sama aja kalau misalnya pemahaman kita disini Terus ketemu sama orang pemahamannya disini Terus kita kayak Kalau kita Kita ngotot pengen orang ini paham kayak kita gitu Kalau dia gak paham gak paham aja Itu sama aja kayak anak kecil Anak TK Eh sayang kamu nyanyi lagunya Michael Jackson ya Ya gak bakal paham lah Seumur dia kan memang pemahamannya Bintang kecil Di langit yang dirut Ngapain kita maksa-maksain dia Yaudah mendingin biarin aja gitu Yang jadi masalah bukan itu Jadi masalah adalah pemahaman kita disini Pemahaman dia disini Kita ribut Kita yang disini mas Itu dia Makanya Kan kita jadi ke drag down Kita ke drag down Mereka lebih pengalaman goblok ya Dibanding kita Makanya Kita kalah gitu Makanya itu tadi ayat tadi yang dibilang Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik Supaya kita gak ke drag down itu Artinya kalau ketika ada seseorang melakukan kesalahan pada lu Sekarang lu bisa dengan mudahnya memaafkan Ya mau gak mau Karena Tuhan Aku buka ayatnya langsung gitu Gue pengen sih secara manusiawi ya Pengen gue jawab nih Tapi akhirnya Gak boleh yaudah Yaudah biarin aja deh gitu loh Mungkin Tuhan tahu bahwa gue akan dibawa ke level itu Level kampungan cawt-cawtan gitu loh Ya ya Level kampungan cawt-cawtan Iya dong Mendingan diam aja gitu kan Ya memang sih Memang sih level kampungan cawt-cawt-cawtan Iya gitu Mendingin aja udah Serah lah mau ngomong apa dah Yang penting gue happy udah Dan sebenernya kalau kita pikir-pikir ya Kita diberikan Kelebihan yang luar biasa Dengan Lu punya sosial media Kita anggap sosial media dulu Dengan kemampuan lu dan sebagainya Lu diberikan media yang luar biasa Kenapa lu harus ngeributin mereka yang seperti itu Gitu kan intinya kan Akhirnya lu ngurusin hal yang gak penting Dan gue tuh sering ngomong begini Kadang-kadang kita tuh juga goblok Kenapa gobloknya Kadang-kadang kalau lu posting sesuatu di sosial media Terus ada orang-orang muji lu dan sebagainya Lu gak bales Ketika ada orang ngatain lu Lu pengen bales Oh gitu ya Gue gak sih Kalau gue Yang nguji juga gue bales sih Yang nguji lu bales-bales juga Yang nge-bully gue liat-liat dulu Perlu dibales apa enggak Oke Sampai di titik-titik mana lu bales Kalau gue kenal nih orangnya Yang sering garis keras gue Yang fans garis keras gue Kadang-kadang gue jawab gitu Tapi kalau yang orang-orang gak kenal Lu no no yang ngatain lu Kalau gue sih gampang Gak usah ribet Gue blok aja selesai Maksudnya gue tutup aja komen Tadi kan lu ngomong ada yang lu bales Ada Yang nama-nama-namanya nih gitu loh Yang udah sering-sering Gata-ngatain Bukan Sebenernya mereka mengkritik kita Karena sayangnya kita Dia malah kita Karena gue udah tau nih Orang berkali-kali Komen di tempat gue nih gitu loh Oke Berarti kan dia kan ngikutin Tapi kalau orang yang baru Belum pernah tau namanya Tiba-tiba dia komen bully Blok aja Blok aja Tapi sampai di titik mana Sampai ke level up Gini Sampai batas apa Sampai lu mengatakan Bahwa gue akan bales Biasanya kalau mereka ngatain anak gue sih Kalau lu ngatain gue terserah Gue udah biasa latihan mental Di kata-kata ini Tapi kalau lu ngatain anak gue Gue bisa ngamuk gitu loh Karena Eh Lu tau banget sih gitu loh Tapi tuh pun jarang gitu loh Tapi biasanya Ada beberapa Cuma sekali dua kali sih Gue jawab gitu loh Tapi lu pesan anak ya gitu loh Iya They try to hurt you in many different ways Iya Sampai bawakan Gitu sih Iya Tapi emang udah Emang capek lah Sekarang emang udah Tapi saya menikmati sih Keributan-keributan tersebut Ini emang gila Kalau gue kan pengen damai Jadi gue orangnya Gak mau diribetin Saya tidak suka kedamaian Itu dia Itu adalah Omdet Saya tidak suka kedamaian Ntar gue tanya lu ya Kenapa tidak suka kedamaian sih Bang Ahmad Sharoni kan Ngomong Sudahi kasus itu Kita fokus ke yang lain Tidak mau Kami warganet Suka keributan Dia tipe yang begitu Lu kan tipe yang begitu kan Bukan sih Cuma maksud gue tuh Tapi lu emang seneng jawab sih Iya memang Gue jujur aja Gue seneng Gue seneng jawab Dan kadang-kadang gue jawab tuh Jawaban gue tuh Kadang-kadang suka Suka Ngehe aja gitu Ke mereka gitu Beneran gue jawab-jawabin gitu Kadang-kadang kalau ada Kasus-kasus Aneh ya gue jawab-jawabin Iya Karena menurut gue Butuh keseimbangan gitu Iya Kayak gue ngeliat misalnya Orang ketangkep narkoba nih Dua nih Yang ketangkep jelek Yang satu mukanya jelek Satu mukanya ganteng gitu Yang mukanya jelek Disumpah-sumpahin Oh mantesan Lu narkobaan deh dulu Lu begini lu Bego lu gini Mukanya bagus Semangat ya kak Semangat ya kak Gue bilang anjing Gue bilang Masalahnya sama Kenapa yang ganteng lu belain Tapi kan boleh semangatin Semangat ya Kan lu lagi di tahap Manusia yang lagi Iya Tapi yang jelek Gue gak disemangatin Masalahnya Jadi good looking Jadi privilege sekarang Itu Iya sih Iya Diserang kpop Saya sering Iya Lu menikmatin ya Lu saya menikmati Sekarang Kalau gue gak Gue dengan damai-damai aja dah Orang gue gak salah apa-apa Diserang kpop Tapi lu juga gila sih Lu memang membuka pintu itu Lu bukan close the door Tapi lu open the door Iya kan Memang Karena gini Kalau buat gue gini Maksudnya Buat gue Nanti aja lah Tempat lu lah Kita kasih Tempat lu kan Iya 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 Saya bisa beritahu Kepemikiran saya Kenapanya Iya 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 Thank you ya Thank you very much For coming Udah jauh-jauh Naik motor besar Kesini Moge 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 yang tadi disini Lihat Jacketnya Gue kaget Tadi begitu dia Tantang Tidak beranak Anjing jaketan Pake moge Segini But you look really cool Thank you Gak pernah Oh waktu sempat Sempat kemarin Anda bangga sekali Ngomong gak pernah Gak pernah Gue jarang Tapi bukan suatu yang bangga Anda harus sebutkan Dengan gaya bangga Gue benci banget Luaraga Gue benci banget Luaraga Gue pernah luaraga kemarin Hanya gara-gara Gue pengen turun Dalam waktu 3 bulan Itu gue Determin banget Gak jelek banget Gembrot Di penjurian ini Gue lepet semua nih Keluar lemak-lemak Gue akan pake baju ketat Gak enak liatnya kan Gue sadar Gue terlalu gemuk Dan gue akan kejar 3 bulan Itu gue sepedaan tiap hari Sepedaan tiap hari Setelah gue Agar gue Gue udah Ketak Siapa ini Bubar Bubar udah Nanti kalau gemuk lagi Nah baru lagi Tapi gue benci Olahraga Karena mungkin Jaman kecilnya Gue udah terlalu sering Olahraga Dan gue enek Makan dijaga tapi Makan dijaga Oh makan dijaga Gue termasuk yang Skip breakfast Oh berarti intermittent lah ya Iya bisa dibilang gitu Tapi makanan dijaga gak? Ya dijaga Kalori intiknya Kalori intik dijaga Tapi bukan makan bersih kan? Enggak Enggak kan? Enggak makan bersih Tanpa garam Tanpa garam Enggak Enggak Karena udah kemaintain aja Dengan skip breakfast Berat lu tuh bagus berapa? Kalau mungkin jaman Yang menurut lu ya? Sekarang Sekarang ini? Enggak terlalu gemuk Enggak terlalu kurus Kalau mungkin jaman ratu Kan gue kurus banget Itu karena masih muda Tapi kalau sekarang Gue harus naikin lagi sedikit Supaya Supaya gak kriput? Enggak kendor Enggak ini ya Goyor gitu Kalau di jaman ratu Berat berapa? 53 53 Kalau sekarang 58 59 Sekarang lu 58 59 Gue sempet 67 Makanya kalau sepeda 67 Sempat 67 Oh naik 10 kilo? Iya 9 9 kilo Gue sempet turun ke 57 Tapi gue naikin lagi 58 Oke Terlalu kurus gitu Itu bisa naik 10 kilo Lu ngapain? Makan Iya Belum kan Pertanyaan saya goblok ya Iya Ngapain lagi? Makan Makan Suamiku kebetulan Dia enjoy life-nya makan Jadi ini selalu pesan makanannya terlalu berlebihan Kalau gak dihabisin sayang Waktu-waktu itu gak bisa nahan kan Dipesan enak semua nih Gak dihabisin sayang Ya kita makan lah gitu loh Tapi kalau sekarang sayang Please jangan pesan banyak-banyak Udah aku lagi diet Udah please Dia udah paham tuh Tapi oke Suami lu bermasalah gak kalau lu gemukan? Enggak Dia orang tidak pernah komplain dengan gue Kecuali konten Lagi pergi sama dia Please Gue jangan dikonten gitu Itu doang komplainnya Kan pribadinya masing-masing Privacy-nya dia Privacy-nya dia masing-masing Pasti sih Gue juga agak kesel sih Kalau lagi jalan-jalan di konten Gue tuh gak bisa bikin vlog Kalau gue senangnya vlog Gue tuh gak bisa bikin vlog Gue belas gak bisa bikin vlog Gue nge-vlog pasti Lu tuh nge-vlog kan begini Gue sebentar ini sebelum kita tutup Lu nge-vlog tuh kan gak bisa nikmatin jalan-jalan say Gue seneng mendokumentasikan segala sesuatu Karena menurut gue memori tidak bisa dibeli Contoh pada saat anak-anak kecil LL dulu Dari lahir cepet udah di-vlogin lah Udah ada dokumentasinya Dari lahir Zaman itu kita ngomongnya masih dokumentasi ya Dokumentasi Dari Brojol Gue brojol udah ada dokumentasinya Sampai mereka gede ada dokumentasinya semua Jadi lengkap lah anak-anak gitu Dulu gue pegang kamera gede banget Sering Soalnya anak-anak disuiting terus gitu loh Jadi anak-anak punya vlog jadi zaman kecil tuh Sebenarnya Gue memang seneng gitu Karena ibu gue seneng mendokumentasikan sesuatu Jadi nurun ke gue Cuma pada akhirnya Walaupun dia masih enek nih Pada akhirnya Eh bagi dong foto-foto yang kemarin Gue mau upload nih gini-gini Dasar gue Kalau dapet yang bagus ya Mau dong foto yang anak-anak gitu Anyway yang gak tau Tadi gue di depan ngobrol sama dia Dia tuh tinggal di dua rumah ya Dua rumah Jadi hari apa sama hari apa sama suami Hari apa sama hari apa sama anak-anak Sama dul Sama dul Oke Dan itu oke ya Oke Gak ada masalah Jadi memang tadi katanya mengurangi kemungkinan ribut Banget Karena kalau ketemu tiap hari Lu lagi-lu lagi bisa-bisa tentut jadi problem Ternyata begitu 4L ya lu lagi-lu lagi Kalau ini jadi ada kangennya Ada kangennya Ketemupun yaudah Ada mesra-mesra aja Bener-bener Bener Kalau anda mau ketemu tiap hari Beli microwave aja Kenapa gitu? Microwave kan tiap hari Saya tuh seneng loh Kalo gimana sih Makanan muter Oh masih pake yang muter ya Sekarang ada yang muter ya Sekarang ada yang muter ya Gue yang diem Iya gue baru tau lu ada yang gak muter loh Iya gue gak Iya Eh masih pake yang muter ya Gue masih pake yang muter Belilah yang diem Jadi ke brusier gitu loh Iya ntar gue beli dia yang diem Cuman kalo dia diem gak ada yang dinikmatin say Ya udah tunggu aja Enggak justru Tungguin di muter Menikmatin Oh Stres nih orang Hiburan saya itu Kalo manasih makanan Gue ngeliatin di muter Pantesan suka cari ribut Ada lampunya Baik, thank you ya Thank you ya Thank you very much for coming It's an honor for me Salam sama Mas Irwana Syaa Thank you Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Thank you